Jadi kalau ada doa ataupun fikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW maka redaksi kata dan doa itu tidak boleh diganti contoh, sekalipun kurang lebih maknanya sama ketika Nabi mengatakan binabiyika, tidak boleh diganti dengan birosulika begitu juga angkanya kalau memang ada angka misalkan disuruh baca ini tiga kali, Anda bilang saya lebih senang bacanya tujuh kali jangan, kenapa jumlah hitungan, wirid dan perkataan itu, itu ibarat kunci doa itu kan mengharapkan anugerah Allah yang mungkin pintunya ada di langit walaupun kita tidak boleh mengatakan Allah ada di langit tapi kunci itu kan harus pas dengan apa yang akan dibuka itu kalau misalkan beda satu gigi, tidak akan bisa buka sama ketika Nabi mengatakan lafatnya binabiyika, jangan diganti birosulika ketika Nabi dalam riwayat mengatakan doa ini dibaca tiga kali jangan dibaca tiga puluh kali sekalipun jangan baca aja tiga kali seperti aturannya Nabi Muhammad SAW kenapa? karena di dalam lafat doa dan pikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW disitu ada sir ada rahasia yang tidak terdapat pada bacaan perkataan angka ataupun jumlah yang lain selain dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini termasuk ilmu di dalam kita berdoa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!